Bentrok Rimba Persilatan Jilid 24 Pertemuan para jago sekali lagi buncing nampak keadaan yang tidak menguntungkan bagi dirinya Dari dalam permukaan air, pedang Ching Hang Kiamnya digetarkan dan ditotokan ke arah laba-laba raksasa itu Laba-laba raksasa itu segera menarik kembali enam kakinya Dan berhenti sejenak ke tengah udara kemudian menyemburkan seratnya dan mengikat ke arah pedang Ching Hang Kiam yang menyerang tubuhnya itu Buncing dengan dingin mendengus dalam hatinya berpikir Kau kira pedang Ching Hang Kiam ini adalah senjata tajam yang biasa saja bagaimana dapat dengan demikian mudah kau jerat begitu serat dari laba-laba berhenti Pedang Ching Hang Kiam di tangan buncing segera disoncek ke atas dan membabat putus serat tersebut Dengan meminjam kekuatan Dari sontekan itu, tubuhnya mundur ke belakang dan turun di atas tubuh sebuah bunga merah berwarna merah darah Laba-laba raksasa itu nampak serat yang disemburkan keluar itu patah seluruhnya Keenam kakinya segera ditarik kembali dan dengan cepat pindah ke atas bunga merah darah lainnya Buncing nampak laba-laba raksasa itu demikian gesitnya Dalam hatinya dam dua sangat merasa terkejut Pedang Ching Hang Kiam di tangan kanannya berputar setengah lingkaran di tengah udara dan siap disabekan ke atas tubuh laba-laba itu Ikan yang mengejar datang itu tampak buncing berdiri di atas bunga Dia berputar terus menerus di sekitar tempat itu dan menerjang ke arah buncing Di dalam hati buncing merasa sangat gelesar sekali, ujarnya Kau sebenarnya orang macam apakah dirinya sendiri tak berani munculkan dirinya Ternyata hanya menggunakan binatang dua untuk menghadapi diriku Dengan menahan rasa gusar, dia menarik napas panjang-panjang, tubuhnya meloncat ke tengah udara Pada saat pedangnya disabekan ikan hiu raksasa itu telah terbabat menjadi dua bagian Buncing tanpa mengganti jurus lagi, pedang Ching Hang Kiamnya disontek ke atas Terlihat bintik-bintik air telaga memancar ke samping dan menutul ke arah laba dua raksasa itu Ke enam kaki laba-laba raksasa itu segera dikembangkan dan melompat pindah ke bunga merah darah lainnya Mendadak buncing teringat pada saat laba-laba raksasa itu tadi munculkan dirinya pernah berputar Tak henti duanya di atas lima buah bunga merah darah itu Ketika dia mengalihkan pandangannya melihat, tampak di tempat laba dua raksasa itu lewat terdapatlah sebuah serat laba yang mengitari serat tersebut Di dalam hatinya dia merasa terperanjat Bentuk dari serat yang dibuat oleh laba dua raksasa itu membuktikan kalau dia hendak menggunakan serat yang dikeluarkan itu untuk menjaring dirinya Di dalam hati buncing segera mengambil keputusan untuk gerakan selanjutnya Tubuhnya belum turun ke bawah pedang Ching Hang Kiamnya dari tangan kanannya segera dipindahkan ke tangan kirinya Pada saat gerakan dan jurus pedang itu berubah Segera terdengarnya suara menyambarnya angin dan petir yang menyambar memetikan telinga Ternyata dia melancarkan ilmu pedang yang ampuh Hang Lui Chiet Kiam Di dalam sekejap metu saja hawa pedang memenuhi sekeliling ruangan tersebut dan mendesak ke arah laba-laba raksasa itu Laba dua raksasa itu segera dengan mengikuti serat labanya dengan sangat cepat sekali menghindarkan dirinya Buncing bersamaan waktunya pun segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai kesempurnaan itu Tubuhnya tidak turun ke tanah lagi Pedang Ching Hang Kiamnya dengan membawa sinar pedang yang kehijau-hijauan Mengejar dan melancarkan ke arah laba-laba raksasa tersebut Di tempat yang tersambar oleh sinar pedang tampak bayangan merah Beterbangan ke sekeliling tempat itu dan tersebar jatuh ke atas air telaga Buncing sambil mengangkat pedangnya melakukan pengejaran Mendadak laba dua raksasa itu berputar ke sebelah kiri dan kemudian berputar lagi ke sebelah kanan untuk melarikan dirinya Buncing nampak dia tak berferhasil mengejarnya Di dalam hatinya merasa sangat kelusar sekali Segera diatarik napas panjang dua dan bersuit nyaring tubuhnya Melompat setinggi tiga kaki lebih Gerakan pedangnya sekali lagi melancarkan serangan hebat Laba-laba raksasi itu tampak tak ada tempat untuk menyembunyikan dirinya Keenam kakinya ditariknya Ditarik ke belakang dan dengan cepat menubruk maju ke depan Tetapi pedang cing hang kiam yang berada di tangan buncing itu merupakan suatu pedang pusaka Sekalipun laba-laba itu menubruk maju juga bukanlah menjadi soal Dan hanyalah menghantar nyawa saja Pedang cing hang kiamnya disambar dengan disertai angin tajam Laba-laba raksasa itu segera binasa di bawah pedangnya Buncing setelah berhasil membunuh laba-laba raksasa itu Dalam hatinya agak merasa lega dan bersuit nyaring Tubuhnya menutul dan melompat ke arah telaga tersebut Jaraknya dengan tepi telaga itu sangat dekat sekali Loncatannya ini segera membawa turun tubuhnya ke tepi telaga itu Suara tertawa yang mengejek dan menyeramkan itu sekali lagi berkumandang datang Dalam hati buncing merasa sangat terkejut Bercampur gusar, kaki kirinya dengan sangat cepatnya menutul di atas bunga Tubuhnya bagaikan sambaran kilat cepatnya meluncur ke puncak gunung Di mana suara tertawa itu berasal buncing dengan mengandung rasa gusar Yang tak terhingga meluncur ke puncak gunung Tetapi begitu tiba di puncak tersebut Suara tertawa itu telah hilang lenyap Sepasang alis buncing segera dikerutkan Lalu mengalihkan pandangannya melihat sekitar tempat itu Pada saat ini walaupun cuaca sejak tadi sudah menjadi gelap Tapi di bawah ilmu untuk melihat di waktu gelap Pemandangan di sekitar tempat itu amat jelas sekali Tanpa memperoleh rintangan sedikit pun juga Tetapi bagaimanapun juga dia tetap tak dapat mendapatkan orang yang mengeluarkan suara tertawa yang mengejek itu Dengan gusar dia mendengus Baru saja dia bersiap untuk meluncur ke atas puncak gunung lagi Segulung angin yang amat tajam Bagaikan kilat cepatnya menyambar ke belakang tubuhnya Buncing dengan rasa gusar melancarkan serangan dengan menggunakan pedangnya Suara angin dan petir segera menyambar memenuhi sekeliling tempat itu Pada saat pedang dan telapak tangan orang itu terbentur satu sama lainnya Dia segera merasakan pedang di tangannya merasa terdesak mundur Dan mengeluarkan suara nyaring yang tak henti-hentinya Tubuh kedua orang itu bersama-sama mengundurkan dirinya ke belakang Ketika buncing mementangkan mata memandang Di dalam hatinya dia menjadi tertegun Orang yang baru saja datang itu ternyata adalah iblis dari selatan Seng Kuan Yew adanya di belakang tubuh Seng Kuan Yew masih tetap terdapat rantai besi yang besar itu Dia begitu nampak buncing pun menjadi termangu-mangu Kepada buncing tanyanya Bagaimana dapat bertemu dengan kau lagi Sinar mata buncing memancarkan sinar yang mengandung keheranan dan rasa terkejutnya Seng Kuan Yew ternyata juga telah tiba di dalam pulau hiat keangtu ini Dengan dingin ujarnya Tidak salah, memang aku adanya Tadi orang yang tertawa mengejek itu Apakah kau Seng Kuan Yew dengan dingin mendengus Sejenak kemudian baru ujarnya Kau datang kemari apakah bertujuan hendak merebut Hiolo Okuno itu Buncing nampak sikap serta gerak gerik dari Seng Kuan Yew ini Tidak mirip dengan orang mengeluarkan suara ecekan itu Dia tidak mau memperdulikan Seng Kuan Yew lagi Segera dia menggerakkan tubuhnya bersiap akan meninggalkan tempat itu Dengan dingin bentak Seng Kuan Yew Tahan buncing baru saja membalikan tubuhnya Kini mendengar suara bentakan itu tampak membalikan tubuhnya lagi dengan dingin tanyanya Kau masih mempunyai urusan apalagi Tanda tanya-tanda tanya Seng Kuan Yew tertawa dingin Setelah memandang tajam beberapa saat pada buncing Dengan dingin ujarnya Sekarang kau hendak pergi ke tempat mana Tahukah kau bahwa kini kau telah terjatuh dalam pancingan Serta kurungan dari orang dua hiat Kuang Tu Buncing tertawa dingin Segera dia bersiap-siap untuk menggerakkan tubuhnya Melanjutkan perjalanan Sepasang alis Seng Kuan Yew dikerutkan Segera ia meloncat menghalangi jalan pergi dari buncing Ujarnya Kau ingin pergi dari sini Aku takkan menghalangi dirimu Tetapi pedang pusaka di tanganmu harus kau tinggalkan buncing tertawa-tawar Dia kini baru mengerti apa yang dikatakan oleh Seng Kuan Yew itu Rantai besi Kiu Tian Hai Tiat Lian masih terdapat dalam tubuhnya Dan tak dapat dilepaskan olehnya Terpaksa kini dia turun tangan untuk meminjamkan pedang pusaka di tangannya ini Dengan tawar ujarnya kepada Seng Kuan Yew Kau mengira apakah kau berhasil mempertahankan diri Dari jurus-jurus serangan ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiamku ini Seng Kuan Yew tertawa dingin Sahutnya Kau mengira ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiammu ini telah tanpa tandingan di dalam dunia ini Apabila ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam itu amat hebat sekali Aku kira tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu ini takkan dapat terjatuh sampai di tempat ini Buncing memandang tajam ke arah Seng Kuan Yew Terpikir olehnya sikap atau tindak tanduknya waktu munculkan dirinya pertama kali Segera dia tahu bahwa di tempat ini dia telah mengalami tekanan yang berat sekali Dalam hatinya dia terpikirkan untuk dengan cepat mencari orang aneh yang mengeluarkan tertawa ejekan tadi Dia tertawa dingin Ujarnya Untuk menghadapi dirimu aku kira masih berlebihan Sehabis berkata dia bersiap untuk melancarkan serangannya Di atas wajah dari Seng Kuan Yew segera menampilkan senyuman Ujarnya Coba kau pikirkan masak-masak lagi Kekuatanku dengan kekuatan siapapun tak mungkin dapat berhasil merebut tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu itu Tapi apabila kau mau bergabung dengan diriku Bukankah dengan sangat mudah sekali ketujuh buah Hiolo Kuno itu dapat kita rebut kembali Sehabis berkata dia berhenti sejenak Kemudian lanjutnya lagi Tian Jansu adalah suteku Sedang ketujuh buah Hiolo Kuno itu dia telah menyerahkannya kepadamu Jika dipikir dari sini apabila ketujuh buah Hiolo Kuno itu harus didapatkan olahmu dan olahku Urusan ini juga lah seharusnya dan memanglah sepantasnya Buncin belum saja memberikan jawabannya Mendadak suara tertawa mengejek yang dingin menyeramkan itu sekali lagi berkumandang datang dan bergema di sekeliling tempat itu Wajah dari kedua orang itu segera berubah hebat Suara tertawa itu agaknya dipantulkan oleh orang dengan menggunakan tenaga dalamnya Yang telah mencapai kesempurnaan sehingga suara tertawa tersebut bagaikan disebarkan dari keempat penjuru dari tempat itu Buncin segera memusatkan perhatiannya untuk mendengar Sejenak kemudian tubuhnya meloncat dan meluncur dengan cepatnya Dimana suara tertawa itu berasal Seng Kuan Yeu sebenarnya hendak memperdaya Buncin untuk bekerjasama dengan dirinya Dan kini belum mendapatkan jawaban dari Buncin Mana dia mau membiarkan Buncin untuk meninggalkan tempat itu Tubuhnya segera bergerak dan mengejar ke arah mana Buncin meluncur dengan cepatnya tadi Gerakan tubuh dari Buncin bagaikan angin yang sangat ringan sekali Setelah melewati satu puncak gunung Bunga-bunga aneh yang berwarna merah darah itu telah tak nampak sebuah pun di lembah gunung tersebut Air jernih mengalir dengan derasnya Sedang di situ istana megah berdiri dengan angkernya Jika dibandingkan dengan pemandangan tadi sungguh sangat berbeda sekali Seng Kuan Yeu menjadi sangat giram ujarnya Kita kini ternyata telah berada di tengah dua dari pulau hiat keangtu Ketujuh buah hiolo kuno itu kalau memangnya telah direbut dan dibawa kemari Sudah tentu disimpan di dalam istana yang megah ini Buncin menghentikan langkah kakinya Dia pun berpikir demikian Tetapi dia tak mengetahui siapa yang mengeluarkan suara tertawa itu Mengapa bagaikan sedang sengaja memancing dirinya berdua untuk datang kemari Dari puncak gunung datang angin bertiup sangat kencang Ketika buncin mendengarkan kepalanya memandang Tanpa terasa dia menjadi tertegun Kiranya orang yang datang Itu ternyata adalah Lam He Cui Hong Ailiok Yun beserta Bue Egyok yang telah lama berpisah dengan dirinya Bue Egyok yang nampak buncin di tempat itu pun tanpa terasa menjadi termangu dua Seng Kuan Ye U miringkan kepalanya memandang Dengan sangat jumawa sekali memandang ke arah Bue Egyok serta suhunya Buncin nampak Lam He Cui Hong Tai Liyok Yun serta Bue Egyok muncul di tempat itu Terpaksa dia membungkukan dirinya memberi hormat kepada Tai Liyok Yun Ujarnya Tai Liyok Yun selama berpisah apakah baik dua saja Bue Egyok yang berdiri di samping itu menundukan kepalanya Diam dua tak mengucapkan sepatah katapun juga Tai Liyok Yun memandang tajam ke arah Buncin Sejenak kemudian baru sahutnya Bun Siaw Hiap tak perlu banyak adat Entah suhumu apakah baik-baik saja Bagaimana ia tidak bersama dirimu datang kemari Buncin terpaksa tersenyum Suhuku telah masuk ke dalam daerah Tionggoan lagi Mungkin akan mengumpulkan seluruh supek serta suslok untuk segera berangkat datang ke pulau Hiat Koe Angtu ini Tai Liyok Yun menyahut tanpa mengucapkan sepatah katapun Sedang sinar matanya dialihkan ke atas istana yang sangat megah itu Seng Kulang Yew nampak Buncin dengan Tai Liyok Yun serta muridnya itu Ternyata sejak sebelumnya telah mengenal satu sama lainnya Dalam hatinya menjadi tergerak ujarnya Kalau memangnya demikian mengapa tidak bersama-sama pergi menghadapi orang-orang dari pulau Hiat Koe Angtu ini baru berbicara lagi? Tai Liyok Yun miringkan kepalanya memandang sekejap ke arah Seng Kulang Yew Kepada Buncin tanyanya Siapakah orang ini? Buncin belum juga memberikan jawaban Seng Kulang Yew dengan dingin tertawa panjang sahutnya Bagaimana apakah nama dari iblis daerah selatan saja telah dilupakan? Tai Liyok Yun diam-diam merasa terperanjat Nama besar dari Lam Yun Pek Leng tidak olah di bawah nama Rang Kocun Ini hari mendadak munculkan dirinya di tempat ini Entah bagaimana ia dapat bersama-sama dengan Buncin Rasa terkejut dari Tai Liyok Yun belum saja hilang dalam hatinya Mendadak terdengar suara tertawa besar yang sangat nyaring sekali berkumandang datang Wajah dari Seng Kulang Yew segera berubah Seketika Buncin miringkan kepalanya memandang kakek tua yang rambutnya telah beruban menjadi putih Seluruhnya telah berdiri di sebelah kanan dari keempat orang itu Kakek tua itu begitu munculkan dirinya sambil tertawa ujarnya kepada Seng Kulang Yew Takkah sangka bukan kalau ini hari aku pun ikut datang ke tempat ini Hati Buncin menjadi tergerak kepada kakek tua berambut putih itu ujarnya Yang baru datang ini bukankah Pak Leng Ciam Puei kakek tua itu tertawa sahutnya Tidak salah tebakanmu itu dalam hati Buncin sangat terkejut Sungguh tak disangka ini hari Pak Leng Sian Seng dapat muncul di tempat ini Lam Yew Pak Leng selamanya disebut oleh orang dua dunia kangung sebagai orang yang sangat misterius sekali Kedua orang itu yang satu dari aliran sesat, yang lain dari aliran lurus Setiap orang mempunyai keistimewaannya masing Masing, tetapi kedua orang itu pun selamanya belum pernah bertemu muka satu dengan yang lainnya pun tidak mengetahui bagaimana kepandaian silat yang dimiliki oleh kedua orang itu Jejak dari Lam Yew atau iblis dari selatan ini sangat misterius sekali Sedang jejak dari Pak Leng tidak menentu arah tujuannya Bahkan orang-orang hanya mengetahui kalau Pak Leng itu siuh Nama yang sebenarnya tak seorang pun yang mengetahuinya dengan jelas Oleh sebab itu di dalam bulim orang-orang menyebutnya sebagai Pak Leng Sian Seng Pak Leng Sian Seng begitu munculkan dirinya Dalam hati Seng Kuan Yew merasa sangat terkejut sekali Pada saat itu pada nama Lam Yew dan Pak Leng baru saja menjadi cemerlang Dia pernah dengan merasa tidak puas menuju ke utara untuk mencari Pak Leng Sian Seng Tetapi Pak Leng Sian Seng selalu menghindarkan diri tak mau bertemu dengan dirinya Dia hanya mau mendengar suara dari Pak Leng Sian Seng Kini begitu mendengar tertawa yang dipancarkan oleh Pak Leng Sian Seng itu Segera dia mengetahui siapakah yang datang itu Seng Kuan Yew tertawa dingin Ujarnya Kau datang kemari apakah juga hendak mencari tujuh Hiolo Okuno peninggalan dan Jansu itu Pak Leng Sian Seng mendengarkan kepalanya tertawa besar Ujarnya Kalau kau memangnya telah mengetahui mengapa harus lebih banyak berbicara lagi Untuk menanyakan yang bukan-bukan Seng Kuan Yew yang mendengar ucapan itu Dia dengan dingin mendengus Wajah Pak Leng Sian Seng pun segera berubah menjadi serius Ujarnya Tetapi kalian haruslah mengetahui Iblis dua dari pulau Hiat Kuang Tu itu sekarang sedang menggunakan ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu untuk memancing jago dua seluruh dunia Kang Ou untuk saling membunuh buncing sekalipun mendengar ucapan itu Menjadi sangat terkejut sekali Dan bersama-sama menjadi termenung Di dalam hati Seng Kuan Yew sekalipun Dam dua merasa agak tergetar Tetapi pikirannya segera berputar Di dalam hatinya Dam dua pikirnya Kalau kau sendiri juga mengakui datang kemari bertujuan untuk merebut ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu Tetapi mengapa harus berpura-pura dengan menggunakan perkataan yang diucapkan untuk menakuti orang lain di dalam hatinya sekalipun berpikir demikian Tetapi dia pun mengetahui bahwa jumlah orang dari pihak dirinya terlalu sedikit Buncing kemungkinan akan berjalan bersama dua dengan Pak Lang Sian Seng Pada saat itu apa yang sedang delinginkannya lenyap tanpa bekas Satu-satunya tujuan bagi dirinya adalah mengharapkan Buncing dapat bekerja sama dengan dirinya Dan satu-satu Uyaker hanyalah itu saja Berpikir sampai di sini tubuhnya segera berkelebat mendesak ke arah Bwe Giok Cakar tangan kanannya mencengkeram bahu kirinya Seng Kuan Yew sejak tadi telah dapat melihat bahwa hubungan antara Buncing dengan Bwe Giok tidaklah biasa Apalagi di antara orang yang demikian banyaknya itu kepandaian silat yang dimiliki Bwe Giok Bwe Giok paling rendah, asalkan dia berhasil mencekal dan menguasai diri Bwe Giok Tidaklah takut kalau Buncing tidak akan mendengarkan setiap perkataan yang diucapkan olehnya Tubuhnya baru saja bergerak Bwe Giok telah mencabut keluar pedang panjangnya Sedang orang yang berdiri Di sekelilingnya pun segera turun tangan memberikan bantuannya Seng Kuan Yew menduga bahwa sekali sambar saja dia akan berhasil mencekal diri Bwe Giok Tetapi dia terlalu memandang rendah pada diri Bwe Giok Dia sebagai satu-duanya ahli waris dari Lam Hei Suihong, Tai Liok Yun Bagaimana dapat dalam satu jurus saja dengan sangat mudah dapat dikuasai Perguruan Lam Hei ini menjago seluruh dunia Kang Ou dengan ilmu pedangnya yang sangat lihai Seng Kuan Yew hanya sekali menyambar Bwe Giok menjerit kaget dan mengundurkan dirinya ke belakang Sekalipun Seng Kuan Yew telah berhasil merebut pedang panjang di tangan Bwe Giok tetapi tak berhasil untuk mencengkeram dirinya Tubuh Bung Ching telah menerjang datang ilmu pedang Hang Lui Chiet Kiam segera dilancarkan keluar Pada saat suara angin dan petir menyambar datang, Seng Kuan Yew telah berhasil didesak mundur ke belakang Seng Kuan Yew setelah mundur dua langkah ke belakang Dia nampak Bung Ching sambil mencekal pedang Ching Hang Kiamnya dengan sangat gagah berdiri Tegak sekalipun di dalam hatinya dia tidak sampai menjadi juri Tetapi mau tak mau juga harus beberapa bagian merasa segan terhadap Bung Ching Pak Leng Sian Seng tertawa besar kepada Seng Kuan Yew ujarnya Rantai besi yang merantai tubuh Seng Kuan Heng masih belum dihilangkan Bagaimana dapat turun tangan untuk mendapatkan hasilnya Pada saat itu pedang panjang dari Lam Hei Sui Hong Ai Lyok Yun pun telah dicabut keluar dengan dingin memandang ke arah Seng Kuan Yew Seng Kuan Yew nampak keadaan serta suasananya menjadi tidak benar Dia tertawa senang sambil melemparkan kembali pedang panjang yang direbutnya dari tangan Bwe Giok itu Dengan perlahan dua ujarnya Orang dua dari pulau Hyat Kuan Chu dengan demikian mudahnya memasuki daerah Tionggoan Untuk merebut Hyolo Okuno itu Kini ternyata sedikit pun tidak mempunyai gerakan apapun juga Pak Leng Sian Seng tertawa Belum sampai dia membuka suara untuk memberikan jawabannya Bun Ching dengan dingin telah membuka suara Ujarnya kepada Seng Kuan Yew Cepat kau kembalikan pedang panjang dari Nona Bwe Seng Kuan Yew menjadi tertegun Terdengar Bun Ching melanjutkan ucapannya lagi Perkataan yang aku ucapkan kau telah mendengarnya tidak aku memerintahkan Untuk mengembalikan pedang panjang milik Nona Bwe dalam hati Seng Kuan Yew merasa sangat kelusar sekali Tetapi nampak pedang Ching Hang Kiam di tangan Bun Ching itu memancarkan sinar yang sangat menyelaukan mata Ditambah lagi dengan sikap dari Bun Ching yang sangat tangker Terpikir olehnya pula keadaan dihadapannya ini Dia tertawa kering Sambil mengembalikan pedang panjang itu kepada Bun Ching Ujarnya kita semua merupakan golongan dari daerah Tionggoan Dan pada keadaan yang seperti ini masih membutuhkan untuk bekerjasama Mengapa harus berbuat demikian? Bun Ching menyambut pedang panjang itu Sambil memutarkan tubuhnya memberikan pedang itu kepada Bwe Giok Ujarnya, Nona Bwe, pedangmu pada saat ini di dalam hati Bwe Giok Merasa sangat berterima kasih sekali kepada Bun Ching Kebencian yang timbul di dalam hatinya Waktu itu kini telah tersapu lenyap dengan perlahan dia menerima pedang panjang itu Sambil sahutnya Terima kasih Bun Ching menyodorkan pedang panjang itu Sedang matanya dengan terpesona memandang wajah Bwe Giok Lama sekali baru melepaskan tangannya Bwe Giok yang biasanya sangat gagah itu Kini ternyata berubah menjadi sangat malu sekali Untuk mengangkat kepalanya pun tak dapat Pak Leng Sian Seng nampak sikap serta gerak gerik dari Bun Ching Dengan Bwe Giok demikian Di dalam hatinya terasa suatu perasaan yang aneh Dengan cepat dia mendengarkan kepalanya memandang ke arah istana yang megah itu Sepatah kata pun tak diucapkan keluar Lam Hetsui Hang memandang ke arah Bwe Giok Sedang pada matanya memancarkan suatu sinar mata yang sangat girang sekali Seng Kuan Yun menjadi tertegun di sana Dia pun tidak pernah menyangka kalau Bun Ching dihadapan orang yang demikian Banyaknya itu tanpa rikur-rikur juga menyatakan cinta kepada Bwe Giok Dia pun tak dapat mengucapkan sepatah kata pun Dengan cepat dia menolahkan kepalanya memandang ke arah lain orang-orang yang berada di empat penjuru Dari tempat itu tak ada seorang pun yang tak menjadi terkejut Bun Ching membalikan tubuhnya memandang tajam ke arah istana yang sangat megah itu Dan diam tak mengucapkan sepatah kata pun juga Pada saat ini baju yang dipakainya itu telah menjadi kering angin gunung bertiup sepoi-sepoi Membuat ujung bajunya menjadi berkibar Pak Leng Sian Seng miringkan kepalanya memandang sekejap ke arah Bun Ching Di dalam hatinya dia berpikir Orang yang seperti ini di hari kemudian pastilah akan memimpin seluruh bulim Dan tidak seorang pun yang akan berhasil merintangi dirinya Bun Ching dengan perlahan-lahan menghela nafas kepada Pak Leng Sian Seng tanyanya Uh Cian Pue, bagaimana dengan keadaan nonasak sekarang ini titik Sejak dia telah bertemu dengan Pak Leng Sian Seng tadi Tanpa terasa lagi dia menjadi teringat kembali pada Pak Giyok Siang Pak Leng Sian Seng tersenyum setelah termenung sejenak ujarnya Sampai saat ini dia masih baik-baik saja Kau pun tak usah bertanya lebih banyak lagi Lebih baik kita sekarang dengan cepat mengundurkan diri dari Pulau Hyat Kuang Tu ini Untuk mengadakan perundingan selanjutnya Seng Kuan Yew dengan dingin mendengus Dia nampak buncing agaknya mengandung maksud untuk tidak mundur dari tempat itu Ujarnya Kita datang kemari adalah bertujuan untuk menghadapi orang-orang dari Pulau Hyat Kuang Tu ini Kalau memangnya telah sampai di tempat ini Lebih baik berdiam diri di tempat ini Mengapa harus mengundurkan dirinya lagi Kalau memangnya mau mundur Mengapa harus datang kemari Pak Leng Sian Seng tertawa tawar Ujarnya Jangan dikata tenaga dalam yang kau miliki masih belum pulih seluruhnya Sekalipun tenaga dalammu telah menjadi pulih juga Belum tentu dapat memenangkan tiga iblis dari Pulau Hyat Kuang Tu ini Seng Kuan Yew tertawa dingin Ujarnya Kalau didengar dari perkataanmu Kita orang-orang dari Tionggoan tak seorang pun yang akan berhasil memenangkan diri mereka Benarkah? Pak Leng Sian Seng tertawa setelah memandang sejenak ke arah Seng Kuan Yew Kemudian ujarnya lagi Kita sementara haruslah bersabar terlebih dahulu Seng Kuan Yew merasa sangat tidak puas sekali Dengan dingin dia mendengus dan menoleh memandang ke arah Bun Ching Terdengar Pak Leng Sian Seng bertanya kepada Bun Ching Kau masih ingat bukan kepada Wong Hoa Tai Su Bun Ching menganggukan kepalanya Entah Pak Leng Sian Seng kini menyebut dirinya mempunyai tujuan apa? Terdengar Pak Leng Sian Seng melanjutkan perkataan dia Wong Hoa Tai Su memberitahukan kepadaku bahwa kau memiliki sebuah buku dari Sio Ling Pai Entah urusan ini benar atau tidak Ujar Bun Ching kemudian Buku itu adalah Hei Guat Tisu sebelum meninggal dunia memberikan kepadaku Dan merupakan salinan yang ditulis sendiri oleh Hei Guat Tai Su Pak Leng Sian Seng menganggukan kepala Ujarnya lagi Pada saat belakangan ini kau dengan rajin sekali melatih ilmu sakti Tai Tien Kiu Sih Serta ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam saja Sedang ilmu yang paling melemahkan dirimu adalah kau belum juga berhasil melatih ilmu Hie Keng Untuk melindungi tubuhmu sendiri Bun Ching dengan keras berpikir sejenak Dia pun merasa sendiri bahwa tenaga dalam yang dimiliki sangat rendah sekali Ada kalanya terhadap jurus dari ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam Dia tidak mempunyai daya untuk memancarkan serangan dengan sepenuh tenaga Hatinya menjadi tergerak perkataan yang diucapkan oleh Pak Leng Sian Seng ini sebenarnya mengandung arti apa? Dia pun mengetahui bahwa dari pihak Xiao Lim Pei mempunyai ilmu Tatmo Sia Keng yang diajarkan turun-temurun tetapi ilmu Hie Keng bukanlah dapat dilatih sekali Jadi, beberapa turunan dari Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei tak seorang pun yang berhasil melatih ilmu tersebut Dirinya mana bisa sekali latih mencapal hasil Pak Leng Sian Seng menanti setelah Bun Ching berpikir keras sejenak baru ujarnya lagi Kecuali apabila sekali lagi mengatur barisan Ngau Heng Kiam Tin atau kau berhasil melatih ilmu Hie Kang yang dapat melindungi seluruh tubuhmu Kalau tidak sangatlah sukar sekali di dalam hati Bun Ching merasa sangat berat sekali Wong Huot Tai Su merupakan pendeta berilmu tinggi dari daerah Tionggoan Dia berkata secara demikian dia sendiri juga tidak berani untuk tidak mempercayainya Ujar Pak Leng Sian Seng lagi kepada Bun Ching Pada saat ini apabila tidak mengundurkan dirinya lagi, aku kira kita pasti akan terkepung olehnya Bun Ching belum saja memberikan jawabannya Pintu dari istana itu mendadak di pentangkan dan terlihat sebuah bayangan merah berkelebat dengan sangat cepat sekali Pak Leng Sian Seng segera menggapai ke arah Bun Ching sekalian Tubuhnya bergerak dan memimpin terlebih dahulu berlari ke arah belakang gunung Tubuh dari lima orang itu baru saja bergerak dari dalam istana itu mendadak berkumandang datang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu Bun Ching menjadi sangat terkejat sekali kiranya orang-orang dari golongan Pulau Hiat ke Angcu ini Hendak menggunakan suara dari genta itu untuk menguasai pihak musuh Rasa terkejut di dalam hatinya belum saja hilang Lengnya Pak Leng Sian Seng beserta Seng Kuan Yew tanpa terasa bersama-sama telah mengeluarkan suara sultan yang sangat nyaring Terdengar sultan yang halus tetapi sangat nyaring memekikan telinga bercampur dengan suara sawitan yang berat dan rendah berkumandang memenuhi sekitar tempat itu Begitu suara sultan kedua orang itu berkumandang, suara dari genta itu segera dapat tertahan Lima buah bayangan manusia bagaikan panah yang terlepas dari busurnya dengan sangat cepat sekali meluncur ke depan Suara sultan dengan suara dari genta seketika itu juga berhenti berbunyi Sedauk Bun Ching sekalian dengan cepat berlari ke arah depan Sekonyong-konyong Pak Leng Sian Seng menghentikan langkah kakinya Sedang Bun Ching pun menjadi termangu-mangu Ternyata mereka telah baik kembali lagi ke dalam telaga kematian yang tak terdapat sedikit anginnya itu Perahu iblis itu tetap berhenti di atas air tanpa bergerak sedikit pun juga Pak Leng Sian Seng dengan cepat lari ke bawah Sepasang telapak tangannya melancarkan serangan hebat menjatuhkan berpuluh-puluh bunga warna merah darah itu Sehingga memenuhi permukaan air telaga kelima orang itu sambil menginjak bunga melompat dan berkelebat menuju ke arah perahu iblis tersebut Pada saat itu cuaca hampir mendekati fajar sedang suara genta itu pun sejak tadi telah berhenti berbunyi Sekeliling dari gunung itu terlihat bayangan merah berkelebat Pak Leng Sian Seng setelah memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu ujarnya Asalkan kita berhasil mendorong perahu ini keluar dari telaga ini Kita akan berhasil melolos kau diri dari bahaya yang mengancam Perkataan itu baru selesai diucapkan Dari kedua belah gunung terdengar suara ledakan yang sangat nyaring sekali Batu yang sangat besar sekali berjatuhan dari kedua belah sisi gunung itu Di dalam sekejap mati saja telah menutupi jalan mundur bagi perahu tersebut Wajah dari Pak Leng Sian Seng menjadi berubah hebat Sedang di antara kelima orang itu pun terjerumus di dalam lamunan masing-masing dan masing dua memikirkan urusannya sendiri Permukaan telaga yang sangat tenang itu kini berubah menjadi bergolak dikarenakan berjatuh hanya batu-batu besar tersebut Membuat perahu iblis tersebut terseret ke tengah telaga Sedang keadaan di sekeliling tempat itu menjadi sunyi senyap kembali Seng Kuan Yeu memaodang sekejap ke sekaliling tempat itu Dia memandang pula permukaan telaga yang penuh dengan bunga merah Dengan nada yang amat kelusar ujarnya kepada Pak Leng Sian Seng Kita terkurung di sini hingga menemui kematiannya Lebih baikkan bertempur mati-matian melawan orang-orang dari Pulau Hiat ke Antu itu Pak Leng Sian Seng memandang keadaan di sekitar tempat itu tak terdapat sedikit gerak pun Dalam hatinya segera mengetahui bahwa ketiga orang iblis dari Hiat ke Antu itu memang mempunyai niat demikian Dan membuat dirinya lima orang binasa terkurung di tempat ini atau menghantarkan dirinya Berpikir sampai di situ lalu ujarnya Kita berlima bekerja sama di dalam perahu ini mereka tak mungkin akan dapat berbuat apa-apa terhadap kita Tetapi apabila dengan menempuh bahaya daripada untung buncing dengan mengerutkan alisnya memandang permukaan air telaga Diam-diam pikirnya Kalau memangnya aku terkurung di tempat ini dan tak dapat keluar dan tak mungkin harus berdiam saja di tempat ini Dan apabila di waktu singkat aku harus berhasil mempelajari ilmu Hikang Aku kira juga tak mungkin akan terjadi Dia mengetahui bahwa Iebok Tochu baru saja memasuki daerah Tionggoan Barisan Ngo Heng Kiam Tin tak mungkin pada saat ini dapat diatur di tempat ini Sekalipun Iebok Tochu mengatakan hendak secepat mungkin datang kemari Tetapi kiranya juga haruslah 10 atau setengah bulan kemudian baru dapat sampai di tempat ini Di antara kelima orang itu tak seorang pun yang membuka mulut untuk berbicara dan terus termenung berpikir keras setelah lewat beberapa saat Seng Kuan Yeu mendengus ujarnya Apakah boleh dikata kita harus terkurung di tempat ini sambil tersenyum sinar matanya menyapu sekejap ke arah 4 orang itu Jika menuruti sifat yang dimiliki biasanya dia pastilah seorang diri akan menerjang keluar dari kurungan Tetapi dia tadi pun telah mendengar kehebatan dari suara genta itu Dan sadar bahwa dengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki sukar sekali untuk berhasil mengalahkan orang dua dari pulau Hiat Kong Tu itu Oleh sebab itu dia ingin ada orang yang mau bersama-sama dia keluar dari kurungan Sudah tentu orang yang paling dipenuju oleh dirinya adalah Bun Ching Di tangan Bun Ching mencekal pedang pusaka Ching Hang Kim Ditambah lagi dengan tenaga dalam yang dimilikinya sangat tinggi sekali Dengan sangat mudah sekali dapat mematahkan rantai kiutian hantiat lian yang merantai tubuhnya Dia percaya bahwa dengan diadaan Bun Ching dua orang Apabila ingin meloloskan diri dari kurungan Hal itu merupakan suatu urusan yang sangat mudah sekali Tetapi semuanya ini haruslah melihat bagaimana dengan Bun Ching pribadi Pak Leng Sian Seng segera dapat mengetahui maksud dari Seng Kuan Yew itu Dia tertawa-tawar ujarnya Kalau mereka dapat melemparkan batu-batu besar itu untuk menghalangi perjalanan kita Mengapa kita tak dapat menyingkirkan semuanya itu Seng Kuan Yew mengerutkan alisnya ujarnya Apakah boleh dikata kita harus takut kepada orang-orang dari pihak Pulau Hyat Kuang Tsu Pak Leng Sian Seng tersenyum tak mengucapkan kata-kata lagi Seng Kuan Yew tertawa dingin dengan dingin ujarnya lagi Sungguh tak ku sangka kalau Pak Leng Sian Seng itu ternyata adalah seorang yang tak mempunyai nyali sedikit pun juga Jago berkepandaian dari daerah Tionggoan apakah tak berhasil melawan orang-orang dari Pulau Hyat Kuang Tsu Sehabis berkata sinar matanya beralih menyapu sekejap ke arah Bun Ching sekalian tiga orang Sinar mata Pak Leng Sian Seng berkedip-kedip tetapi dia tetap tak mengucapkan sepatah kata pun juga Ujar Leng Hetsui Hong, Ailiok Yun kepada Pak Leng Sian Seng Kita mengapa tidak pergi ke sana Orang dua dari Pulau Hyat Kuang Tsu belum tentu bisa menghalangi jalan pergi Kita di dalam hati Bun Ching sekalipun mempunyai perasaan yang sama Tetapi dia tidak enak untuk secara terang duaan mengucapkannya keluar Jago-jago dari daerah Tionggoan setelah Tian Jansu dan Tan Kocun Yakni Leng Yeu dan Pak Leng bahkan kini telah berkumpul menjadi satu Ternyata tidak berani melawan orang-orang dari Pulau Hyat Kuang Tsu Seng Kuan Yeu memandang sekejap ke arah Bun Ching sekalian Dia tertawa dingin, tubuhnya bergerak kepada keempat orang lainnya kemudian ujarnya Maafkan, aku akan berjalan setindak terlebih dahulu Sehabis berkata tubuhnya segera melompat dan menutul di atas hamparan bunga tersebut Di atas permukaan telaga Dengan sangat cepat sekali bergerak ke depan dan mendaki ke puncak gunung Tai Leng Yeu sejak berkecimpung dalam dunia Kang Ho Belum pernah dikalahkan oleh siapapun juga Perguruan Leng Hedet Dian Kuan Im selamanya dengan menggunakan ilmu pedang Yang telah menjagoi dunia Kang Ho Sekalipun pada waktu itu telah bertemu dengan pimpinan tiga bersaudara istana Cie Lan Kong Yaitu Kong Ku juga tidak sampai mengalami kekalahan Kini baru saja memasuki Pulau Hyat Kuang Tsu Dan belum menemui sebuah bayangan manusia pun ternyata telah menjadi demikian Takutnya, dia sendiri sudah tentu tak menginginkan hal ini Pikirnya segera berputar Dia tahu dirinya begitu mengajak ke Bu E. Glock meninggalkan tempat itu Buncin pasti akan mengikuti pula Sedang Pak Leng Sian Seng pun tak mungkin mau berdiam di tempat itu seorang diri Dia pasti mau ikut pula pergi Dengan tenaga gagungan lima orang Mana mungkin tak berhasil meloloskan diri Berpikir sampai di sini dia berkata kepada Bu E. Glock Anak Glock, kita pun harus berangkat Bu E. Glock dengan sangat keberatan Memandang sekejap ke arah Buncin Baru akan mengucapkan kata-kata mendadak di atak Jadi berbicara dan mengikutinya Tai Liyok Yun melompat keluar dari telaga tersebut Buncin yang nampak Bu E. Glock pergi Dalam hatinya menjadi sangat terkejut Sekalipun dia juga tidak ingin untuk tinggal di tempat itu lebih lama lagi Tetapi dalam hatinya Sebenarnya ingin melihat keadaan terlebih dahulu baru meninggalkan tempat itu Tetapi kini Bu E. Glock telah menggerakkan tubuhnya meninggalkan tempat itu Dia mau tak mau juga terpaksa berangkat meninggalkan tempat itu juga Dia membalikan tubuhnya lalu membungkukan tubuhnya Memberi hormat kepada Pak Leng Sian Seng sambil ujarnya Bu Ampue terpaksa harus berangkat satu tindak terlebih dahulu Sehabis berkata dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu Pak Leng Sian Seng menghela nafas ujarnya Kalau memangnya demikian, kita lebih baik bersama-sama saja Sehabis berkata dia bersama-sama dengan Bun Ching meloncat dan meninggalkan perahu iblis itu Dan mengejar ketiga orang lainnya yang telah meninggalkan perahu iblis itu terlebih dahulu Bun Ching melihat B. W. E. Giyok berada di depan Lam H. W. Hang Tai Lio Kyun pun dengan sengaja memperlambat langkah kakinya Menanti Bun Ching dengan Pak Leng Sian Seng mengejar sampai di sisinya Seng Kuan Yew yang seorang diri terlebih dahulu mendaki ke atas gunung Ketika dia menolahkan kepalanya memandang tampak keempat orang itu pun mengikuti jejaknya, lari ke atas puncak gunung itu, dalam hatinya tanpa terasa dia menjadi sedikit merasa bangga, dalam hati pikirnya. Ternyata pikiranku juga tidak salah. Pak Leng Sian Seng yang telah mendapatkan peringatan dari Wang Huo Tai Su, di dalam hatinya kini merasa sangat berat sekali, dia menarik napas panjang dua, dan mendongakan kepalanya memandang ke arah puncak gunung di hadapannya. Mendadak dia sangat terkejut sekali, dengan nada yang keras teriaknya. Hati-hati, Seng Kuan Yew hanya memperhatikan keempat orang itu, tampak Pak Leng Sian Seng demikian terkejutnya memandang ke belakang tubuhnya dia menjadi sangat terkejut sekali, dengan cepat dia membalikan tubuhnya sambil melancarkan satu kati serangan hebat. Bun Ching mendongakan kepalanya memandang ke atas gunung itu, di dalam sekejap mati saja Seng Kuan Yew telah saling bertukar satu kali serangan dengan yang berdiri di belakang tubuhnya itu, terdengar suara benturan yang sangat nyaring sekali diikuti dengan angin pukulan yang santar menerjang membuat kedua orang itu saling berpisah. Di dalam hati Seng Kuan Yew merasa sangat terkejut sekali, kehebatan dari angin pukulan yang dilancarkan oleh itu merupakan suatu tenaga yang selama hidupnya belum pernah dia melihat, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki orang itu ternyata seimbang dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Ketika dia memandang ke arah orang itu tampak seorang kakek tua yang sangat kurus kering dan memakai baju berwarna merah darah berdiri di hadapannya. Tubuh Pak Leng Sian Seng dengan sangat cepat sekali melayang dan turun di atas puncak gunung itu, lima orang berdiri bersama-sama dan memandang tajam ke arah kakek tua yang kurus kering itu nampak wajah dari kakek tua berbaju merah darah itu berubah menjadi pucat kehijau-hijauan dan dengan tenang berdiri tegak di sana. Ujar Pak Leng Sian Seng kepada Buncing sekalian dengan nada yang sangat perlahan orang ini adalah salah satu dari ketiga orang iblis dari Hiat Keang Tu dan menduduki tempat yang ketiga. Miawi etek mereka kini dengan resmi akan menampakkan dirinya. Sepasang alis buncing dikerutkan, dia tidak mengetahui orang yang berdiri di hadapan matanya, tetapi dia tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki oleh Seng Kuan Yewi itu sekalipun sangat tinggi tetapi kiranya juga tak sanggup untuk melawan orang yang membunyikan gentah itu. Kakek tua berbaju merah darah itu setelah berdiri tegak sejenak tanpa menggerakkan tubuhnya mendadak dia melayang dan mengundurkan diri ke bawah gunung. Kelima orang itu tak seorang pun mengetahui mengapa Miaw Betek mendadak mengundurkan dirinya, sekalipun Pak Leng Sian Seng sendiri pun juga tak berhasil untuk menduganya, dia sebenarnya mengira bahwa kalau memangnya Miaw Betek mengunjukkan dirinya, pastilah akan bergebrak mati dua yang melawan dirinya lima orang, tetapi dengan demikian saja tiba dua mengundurkan dirinya, sungguh membuat dirinya menjadi sangat bingung dan sama sekali di luar dugaan, oleh sebab itu di antara kelima orang itu, tak seorang pun yang turun tangan menghadang kakek tua itu mengundurkan dirinya. Lima orang itu saling bertukar pandangan sekejap baru saja akan maju ke depan, tiba dua terdengar suara dengusan gusar berkumandang datang dari sebelah kiri, sebuah bayangan ungu bagaikan kilat cepatnya terdesak mudur sampai di tempat itu. Begitu bayangan manusia itu muncul, Buncing tanpa terasa menjadi termangu-mangu orang yang baru saja datang itu ternyata adalah salah satu dari empat iblis yang terdiri dari setan arak, paras elok harta serta kedudukan, yakni Tiem Chang Tia Chie, Chang San Lui adanya. Chang San Lui begitu nampak kelima orang itu, dia pun menjadi termangu dua, kepada lima orang itu ujarnya. Kiranya kalian pun juga telah tiba di tempat ini. Di dalam hati Buncing merasa sangat heran sekali, bagaimana Chang San Lui ini dapat tiba di pulau hiat keangtu ini, entah kedatangan mereka tempat ini, mempunyai tujuan apa. Dengan dingin ujar Seng Kuan Yeu, aku kira siapa, tak taunya kiranya adalah Chang San Heng adanya, selama puluhan tahun lamanya tidak bertemu, entah kini datang kemari apakah juga dikarenakan ketujuh buah hiolo okuno peninggalan Tian Jansu itu. Chang San Lui belum saja memberikan jawabannya, terdengar Pak Leng Sian Seng telah berkata, ada orang datang. Ketika Buncing miringkan kepalanya memandang, di dalam hatinya makin merasa bertambah terkejut, setan paras elok. Kiem San Suat Chiang Ouyang Bukyai ternyata juga munculkan dirinya di tempat ini juga, entah mereka bagaimana dapat sampai di tempat puncak gunung ini semuanya. Ouyang Bukyai setelah mencapai di puncak gunung itu memandang sekejap kepada ke enam orang itu, sambil tertawa besar ujarnya. Aku lihat setelah pertemuan yang diadakan di Lotengo Eihok Loo itu, ini kali merupakan pertemuan bulim untuk yang kedua kalinya. Seng Kuan Yeu selalu merasa tak senang terhadap keempat iblis sakti, dengan dingin tertawa, ujarnya. Tidak salah, pertemuan pada waktu itu di Lotengo Eihok Loo terdapat tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu, kali ini di atas Pulau Hiat Kuang Tu pun terdapat juga tujuh buah Hiolo Okuno. Pada waktu itu walaupun sangat sayang sekali aku tak dapat mengikutinya, tetapi saat ini aku sangat beruntung sekali dapat bertemu dengan kalian berdua, sungguh tidak sia-siap perjalananku saat ini. Pada waktu itu empat iblis sakti pernah berebut nama dengan Seng Kuan Yeu di dalam dunia Kango, kini sudah tentu merasa sangat tak puas sekali. Ouyang Bukye mementangkan kipas emasnya, terlihat gambar tulang belulang dihadapkan ke arah Seng Kuan Yeu sambil ujarnya. Sekali berpisah puluhan tahun lamanya tak pernah bertemu, entah kepandian silat yang dimiliki Seng Kuan Heng hingga kini telah mengalami kemajuan berapa jauhnya, Seng Kuan Yeu tertawa dingin, dia nampak Ouyang Bukye sekalipun dengan menggunakan kipas emasnya itu melancarkan serangan dengan senaknya tapi dia ternyata telah melancarkan satu jurus yang sangat ganas sekali dari ilmu kipas Chong Tian Chie Jet atau langit membela menunjuk matahari apabila sambaran dari kipasnya ini mencapai pada sasarannya, apabila tak mengalami luka berat pastilah akan binasa. Kegusaran dalam hatinya menjadi memuncak pikirnya. Sekalipun aku telah terkurung puluhan tahun lamanya tetapi juga mana dapat kau Ouyang Bukye dapat memandang demikian rendahnya kepada diriku, di antara suara dingin dia berturut-turut telah melancarkan delapan kali serangan hebat, dan secara terpisah mengancam jalan darah terpenting yang tersebar di seluruh tubuh Ouyang Bukye, sekalian mendesak mundur serangan kipas emas yang dilancarkan olehnya, sedang pada mulut ujarnya. Ouyang Bukye yang janganlah terlalu memandang rendah terhadap diriku di dalam hati Ouyang Bukye merasa sangat terkejut sekali, dia sejak dulu telah mendengar kalau Seng Kuan Yew telah dikurung oleh Tian Jan Su bahkan di belakang tubuhnya telah dirantai juga dengan rantai besi yang sangat besar, dia mengira dengan demikian dapat dipandang rendah, tetapi sungguh tak terkira ternyata di luar dugaannya sama sekali, tenaga dalam yang dimiliki oleh Seng Kuan Yew ternyata sedikit pun tidak mengalami gangguan yang seperti apa yang dibayangkan sebelumnya. Ouyang Bukye terdesak dan terpaksa menarik kembali kipas emasnya untuk melindungi tubuhnya, sedang pada saat itu tongkat emas dari Chang San Lui telah tiba dan mengancam belakang batok kepala dari Seng Kuan Yew sambil ujarnya. Seng Kuan Heng, harap bertahan sebentar, Janganlahkah sampai melupakan diriku keempat iblis sakti itu biasa selamanya tak mempunyai hubungan apapun juga, tetapi Seng Kuan Yew yang merupakan lawan dari keempat orang itu secara bersama bagaimanapun tidaklah dikarenakan oleh Ouyang Bukye pun tidak untuk diri sendiri, dia juga pasti harus turun tangan memberikan bantuannya kepada Ouyang Bukye. Seng Kuan Yew nampak dirinya mendapatkan serangan gencar dari dua belah samping dengan gusar di atar tawa panjang, tubuhnya sedikit digerakkan dan menggeserkan dirinya ke samping, bersamaan waktunya menggunakan rantai besi kiutian hentiat lainnya membalas melancarkan serangan menyerang ke arah Chang San Lui. Chang San Lui dengan cepat menarik kembali serangannya dan mengundurkan dirinya ke belakang, ketiga orang itu dengan gusar saling melototkan matanya, siapapun tak ada yang mengaku kalah. Ouyang Bukye tertawa terbahak-bahak telapak kirinya dilancarkan keluar, sedang kipas emasnya yang berada di tangan kanan dikembang tutupkan, gambar tulang putih. Yang didasari warna merah itu segera timbul, sedang sepasang alisnya dikerutkan, agaknya dia mempunyai niat untuk melancarkan serangan yang sangat dasyat. Pak Leng Sian Seng nampak keadaan Ouyang Bukye demikian, dia tahu bahwa dia mempunyai niat untuk dengan sekuat tenaga menerjang ke arah Seng Kuan Yew, dengan tergesa-gesa dia maju ke depan sambil ujarnya. Kalian bertiga harap bertahan sebentar Ouyang Bukye tidak mempedulikan sama sekali, dia hanya jari kalau Pak Leng Sian Seng maju membantu diri Seng Kuan Yew. Dia siap dua melakukan penyerangan, sepasang matanya dengan sangat tajam sekali memandang ke arah Seng Kuan Yew, telapak kirinya melindungi dadanya, sedang tangan kanannya mencekal kencang kipas emasnya, pada wajahnya menampilkan suatu senyum yang sangat tawar sekali tanyanya. Engkau mempunyai perkataan apa yang hendak diucapkan keluar ujar Pak Leng Sian Seng. Kalian mengapa hanyalah dikarenakan urusan kedudukan yang tak ada gunanya sehingga berbuat hingga menjadi demikian, Ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu kini masih berada di tangan tiga iblis dari pulau Hyat Kang Tu. Kini untuk apa kalian bergebrak mati-matian Ouyang Bukye tertawa-tawar kepada Chang San Lui tanyanya. Chang San Heng, apakah menginginkan dengan demikian menyelesaikan urusan ini? Chang San Lui tertawa dingin kepada Pak Leng Sian Seng tanyanya. Lam Yeu dan Pak Leng selamanya tidak pernah ikut campur di dalam urusannya masing dua, Aku harap mengenai urusan ini. Kau janganlah ikut campur. Dengan dingin ujar Pak Leng Sian Seng. Aku tidak menginginkan ikut campur di dalam urusan ini, Tetapi haruslah kalian selesaikan urusan ini setelah ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu itu telah kembali ke daratan Tionggoan. Ouyang Bukye tertawa-terbahak dua, sambil menarik kembali kipas emasnya dia memandang sekejap ke arah keadaan sekelilingnya. Dua di antara empat iblis sakti ditambah dengan Lam Yeu dan Pak Leng, Bukanlah hal ini sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh Wong Huot Tai Su mengenai pulau Hyat Kang Tu memancing saling bunuh-membunuh Antara jago dua berkepandayan tinggi dari daerah Tionggoan tapi pada saat ini dalam hati Pak Leng Sian Seng tanpa terasa menjadi tergerak diam dua pikirnya, Apabila dirinya dapat bergabung dengan orang itu, Ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu itu bukankah masih mempunyai harapan untuk direbut kembali. Pada saat dia masih berpikir, mendadak terdengar Bue Giok menjerit kaget dengan sangat keras sekali. Semua orang menjadi sangat terkejut, buncing dengan cepat berjalan mendekat ke arah Bue Giok. Dan memandang ke arah di mana Bue Giok memandang. Sebuah bayangan manusia dengan sempoyongan berlari mendatangi, Seluruh tubuh dari orang itu penuh dengan darah segar yang memancur keluar dengan derasnya. Buncing, begitu tampak orang itu dia segera mengenalinya, Orang tersebut tak lain adalah salah satu anggota dari empat iblis sakti yang terdiri dari setan arak para selok, Harta serta kedudukan yaitu Tong Tiam Hien Piat, Keng Beng Seng adanya. Kong Beng Seng yang merupakan salah satu jago dari Tionggoan, Ini hari entah bagaimana bisa munculkan diri di tempat itu juga, Bahkan telah berubah menjadi sedemikian rupa. Ouyang Bukie, Chang San Lui dan Kong Beng Seng merupakan orang mengangkat nama bersama-sama, Sekalipun di antara keempat iblis sakti itu tak seorang pun yang memakai aturan, Tetapi kini nampak tubuh Kong Beng Seng menjadi demikian rupa, Juga tak dapat dihindarkan lagi merasa sangat sedih sekali bagaikan kucing menangisi tikus saja. Pada saat itu Kong Beng Seng telah tak kuat untuk berdiri lebih lama lagi, Tubuhnya sempoyongan dan roboh ke atas tanah, Sekumpulan bunga merah yang aneh itu segera hancur berantakan karena tindihan dari tubuh Kong Beng Seng yang besar itu Tubuh dari Ouyang Bukie serta Chang San Lui bersama-sama segera berkelebat, Dua orang yang satu dari kiri dan yang lain dari kanan membantu membimbing tubuh Kong Beng Seng bangkit berdiri dan berjalan ke atas puncak gunung. Seluruh tubuh dari Kong Beng Seng penuh dengan darah segar, Sepasang matanya dengan gusar melotot keluar, Keadaannya sungguh menyeramkan dan menakutkan sekali. Buncing yang nampak Kong Beng Seng menjadi demikian rupa, Di dalam hatinya menjadi bergetar, Dengan cepat ujarnya. Dia mungkin didesak hingga menemui kematiannya karena suara genta yang dibunyikan dengan keras, Dia yang mempunyai pengalaman yang sangat luas segera Ia tahu bahwa Kong Beng Seng pasti terbunuh oleh suara genta tersebut, Sebab orang membunyikan genta itu memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna sekali. Seluruh orang yang berada di kalangan itu setelah mendengar perkataan yang diucapkan oleh Buncing ini, Tanpa terasa hatinya menjadi sangat berat sekali. Di dalam hati Buncing sejak tadi telah mempunyai perhitungan yang masak orang yang membunyikan suara genta ini, Apabila memaksa jalannya darah di dalam tubuh orang menjadi mengalir terbalik, Seluruh urat nadi di dalam tubuhnya pasti akan menjadi pecah dan menemui kematiannya. Kepandayan dari dunia Kang O, Jika dibandingkan dengan ilmu hiat Mokeng itu jauh berbeda sama sekali, Jika dilihat keadaan dari Kong Beng Seng ini saja, Kiranya juga tak mempunyai care lain lagi untuk menolong, Bahkan kemungkinan sekali akan segera mengalah kematian karena kehabisan darah. Di dalam hatinya baru saja berpikir sampai di situ, Dari kejauhan terdengar lagi suara genta tersebut berkumandang datang lagi. Pak Leng Sian Seng yang selama hidupnya baru saja pertama kali ini melihat kematian yang dialami orang dengan demikian kejam dan mengerikan itu, Di dalam hatinya merasa sangat terkejut bercampur besar, Pada saat suara genta itu berbunyi lagi dengan sangat nyaring sekali. Seng Kuan Ye U merasa sangat terkejut bercampur takut, Dia pun bersamaan waktunya bersuit panjang, Dengan tenaga dalamnya dia berusaha menolak suara dari genta tersebut. Sedang dari sinar metu buncing memancarkan sinar yang sangat terkejut sekali, Ketika ia melirik, Tampak sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali berlari mendatang, Dengan cepat ia segera dapat melihat bahwa orang itu tak lain dan tak bukan adalah pemimpin dari empat iblis sakti, Toan Bok Chie Jien adanya. Begitu Toan Bok Chie Jien tiba di atas puncak gunung itu, Dengan sangat terkejut sekali dia memandang sekejap ke arah Kong Bang Seng. Ouyang Buk Ye serta Chang San Lui bukanlah seorang yang sangat bodoh, Dia tahu Kong Bang Seng telah tak dapat tertolong lagi, Kedua tangan dari kedua orang itu segera melepaskan dan membiarkan tubuh Kong Bang Seng rubuh ke atas tanah. Oook Soopak Leng Sian Seng tampak Toan Bok Chie Jien pun memunculkan dirinya di tempat itu, Dari matanya memancarkan suatu sinar yang sangat tawar sekali, Sedang pada mulutnya pun tersungging suatu senyuman dingin, Tubuhnya segera berkelebat dan memimpin para jago lainnya menerjang ke arah istana Hiat Kong Tu. Toan Bok Chie Jien ragu dua sejenak tapi kemudian dia pun ikut orang lainnya menerjang ke arah istana. Suara suitan serta suara genta itu makin lama makin mendekat, Di dalam sekejap mati saja kesembilan orang itu telah menerjang hingga sangat dekat sekali dengan istana.